Padahal sudah senang banget kemarin Karena ada kabar gembira dari Jepang Sudah tidak menerapkan lockdown lagi Dan kemungkinan nanti Jepang akan membuka pemberangkatan untuk kerja dari Indonesia Tapi ada kabar buruk Ternyata Jepang mulai ke depannya nanti Tidak akan menerima lagi Gensusei Selamat datang lagi di channel Edipeni Salahnya Gensusei atau Exmagang Oke, di video kali ini seperti yang di judul Ini sedikit berita buruk Tapi tenang saja, berita ini berita buruk bukan untuk Gensusei yang dari Indonesia Ternyata Gensusei yang ditolak itu bukan yang berasal dari Indonesia Melainkan yang dari Vietnam Pas beberapa jam yang lalu itu baca postingan ini Aku tuh kaget Kok menolak Gensusei itu ya Tak pikir Gensusei, Gensusei dari Indonesia Ternyata dari Vietnam Oke, kita baca aja bareng-bareng beritanya sih seperti apa Ya, ini Kitanya dari Halo Jepang Judulnya Menolak Gensusei Menolak Gensusei Dari judulnya aja udah bikin merinding ya Aku kiranya itu dari Gensusei dari Indonesia ya Ternyata bukan Terus kita baca ya Jepang akan berhenti menerima pemagang Gensusei baru dari 4 organisasi asal Vietnam Ternyata dari Vietnam Bukan dari Indonesia ya Terus selama minimal 6 bulan Ternyata cuma 6 bulan ya Mulai 18 Agustus Karena banyak pemagang dari organisasi itu yang menghilang Demikian keterangan dari organisasi Untuk pemagang teknis Organisasi for Technical Interim Training Otit Kita baca lanjutnya langsung ya Keputusan itu Sudah dikomunikasikan kepada pemerintah Vietnam Badan layanan imigrasi ISA Menemukan hilangnya Peserta pelatihan Dari 5 organisasi Vietnam Dari mereka 4 tidak memenuhi persyaratan Jepang Untuk organisasi pengirim pelatihan internasional Jepang telah berhenti Menerima pemperserta pelatihan Dari organisasi yang terlisah Karena kasus lain yang tidak pantas Ya seperti yang aku baca tadi Ternyata Gensusei yang Yang ditolak masuk Jepang itu Bukan dari Indonesia Tapi dari Vietnam Bagaimana mau gak dibanet Orang-orang Vietnam itu Disananya ngawur semua Ada yang nyuri Bahkan Terus ada yang kabur juga Jadi Ini sebetulnya kabar duga Buat orang Vietnam Tapi Ini adalah kabar gembira Buat kita Calon Gensusei yang dari Indonesia Karena kenapa Nanti apabila Orang Vietnam tidak boleh masuk ke Jepang Otomatis nanti kuota untuk pemagang itu semakin besar Kemudian nanti kesempatan kita Kencusei dari Indonesia itu semakin besar Semakin besar Jadi itu adalah pembelajaran Buat kita Nanti semisal kita Mewakili Indonesia Untuk Magang di sana Kita itu tidak boleh berbuat seenaknya Atau berbuat onar Membuat masalah Atau bahkan kabur Karena nanti yang kena jeleknya Yang kena imbasnya itu Negara asal Dan yang terutama adalah Organisasi pengirim Semisal SO Ataupun IM Japan Oke Mungkin videonya cukup sampai disini Sebelum aku makin videonya Aku mohon maaf Apabila ada salah kata Apabila ada salah penyampaian Aku mohon maaf Dan mungkin videonya cukup sampai disini Apabila teman-teman ada yang ditanyakan Silahkan komen di bawah Dan apabila teman-teman belum subscribe Channel Edipan ini Silahkan subscribe Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Oke Minta kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya